Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Riwa Channel Di video kali ini saya akan share sama kalian tutorial Bagaimana cara mengirimkan file dari handphone ke smart tv Tanpa kabel data dan tanpa USB Buat kalian yang ingin tahu, simak videonya sampai selesai Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen di channel ini Supaya channel ini bisa berkembang lagi Terima kasih Yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu Sambungkan terlebih dahulu wifi smart tv-nya ke hotspot handphone yang ingin mengirimkan file Kita cek dulu apakah sudah tersambung wifi smart tv-nya ke hotspot handphone Di sini terlihat sudah tersambung wifi smart tv-nya ke hotspot handphone Di sini ada tekno terhubung Kemudian setelah itu kembali lagi Langkah selanjutnya yaitu Silakan download terlebih dahulu Aplikasi fk tv file commander Setelah di download, silakan buka aplikasinya Setelah masuk ke halaman awal aplikasinya Kemudian Pilih atau masuk ke pc file transfer Kemudian nyalakan terlebih dahulu Jaringan wifi-nya Hidupkan Setelah itu masukkan alamat ini Masukkan alamat ini Ke browser web pc Atau ke browser yang ada di handphone Yang ingin mengirimkan file-nya Oke Setelah ini Langsung ke handphone-nya Ini kita menuju ke chrome Untuk memasukkan alamat yang ada di smart tv Tuliskan Di sini Http Berhubung saya sudah pernah Masuk ke alamat file commander yang ada di smart tv Jadi saya langsung masuk saja Alamat yang di sana Masuk Klik saja Jadi saat ini file transfer Atau file commander yang ada di tv Sudah bisa diakses Di handphone Langkah selanjutnya Kita masuk ke memori internal Kita masuk ke memori internal Setelah itu Jika ingin mengirimkan file dari hp Ke file commander yang ada di smart tv Langkah awalnya yaitu Klik garis 3 yang ada di pojok kanan atas Kemudian upload file Atau Menuju ke upload file Selanjutnya Select file Kita pilih file Di sini Di sini saya akan mencoba Mengirimkan Satu buah gambar Yang ada di handphone ke smart tv Saya coba mengirimkan file ini Ya Pilih Oke Langkah selanjutnya Upload Sekarang Filenya sudah ada di File transfer Atau file commander Yang ada di smart tv Oke Langkah selanjutnya Yaitu Kita kembali lagi ke Smart tv nya Di sini Kita kembali Ketampilan halaman awal Yang ada di Aplikasi file commander nya Kemudian kita cari File yang sudah dikirimkan Dari hp Ke smart tv nya Masuk ke memori internal Kemudian kita cari File yang sudah dikirimkan Oke Kita sudah ketemu dengan file yang dikirimkan Kita buka Ya ini File yang sudah dikirimkan Dari hp ke smart tv Cukup mudah ya teman-teman Oke Cukup sekian Tutorial Cara mengirimkan File Dari handphone ke smart tv Tanpa menggunakan kabel Dan tanpa menggunakan usb Dan jangan lupa untuk klik subscribe Like dan komen di channel ini Supaya channel ini bisa berkembang Dan kalian bisa mendapatkan video terbaru dari Rewith Channel Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa